Hai, welcome back with Pintas TV. Gimana? Pasti tidak pernah tunjukkan ada video menarik apa dari Pintas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Pesepak bola Indonesia, Sahrian Abimanyu. Menjadi starter dan membawa timnya asal Malaysia, Johor Derutak Zim menang. Bermain di Sultan Ibrahim Stadium, Johor Derutak Zim menjamu PG City untuk pertandingan kedua grup D Piala Malaysia 2022. Ini merupakan pertama kalinya mantan pemain Madura United ini, bermain sedari starting eleven. Penampilannya pun tampak meyakinkan sejak meet pertama. Situasi ini tentu menjadi kabar baik buat Sahrian Abimanyu. Besar kemungkinan, Sahrian Abimanyu bakal kembali dipercaya bermain sebagai starter GDT. Ini tentu saja menjadi momentum bagi Sahrian Abimanyu untuk mengeluarkan penampilan terbaik. Jika mampu tampil konsisten. Besar peluang bagi Abi untuk menembus squad utama GDT. Sahrian Abimanyu mampu tampil apik dalam beberapa momen yang dimilikinya. Ingat tak jarang? Abi pun harus dihentikan oleh pemain lawan dengan cara yang sedikit kasar. Pemain yang pernah dipijamkan ke klub Newcastle Jet Australia ini. Juga sempat dua kali mengalami benturan dengan pemain lawan. Alasnya, Sahrian Abimanyu pun diganti pada menit ke-52. Sementara itu, Jetty sendiri sedang umbil 1-0 atas PGCT Sahrian Abimanyu keluar lapangan. Upaya demi upaya terus dilancarkan oleh squad Macan Selatan. Hingga menit terakhir namun gagal menambahkan gol. Dan hasil tak bertahan hingga peluit akhir. Debus sebagai starting 11. Tentu bisa membuat Sahrian Abimanyu dipercaya oleh pelatih GDT. Untuk menunjukkan kualitasnya di lapangan. Selanjutnya, Sahrian Abimanyu diharapkan mendapatkan kesempatan. Tampil saja di tim melanjutkan Piala Malaysia dengan menghadapi Sabah pada tanggal 29 Oktober mendatang. Thank you for watching our video. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.